hai 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 saya jadi keinginan banyak perangkat pertandingan yang diserahkan saya kemarin ini kan perkembangan investigasi itu ya investigasi terus berjalan jadi ada beberapa investigasi yang pertama adalah pertandingan persimpakalongan tragedi United yang waktu di mana persimpakalongan itu yang di Tenggara ya ada makanya atau apa itu sudah selesai dan wasitnya sudah kita ikerahkan beberapa memang yang salah kita ikerahkan jadi memang kalau kita esesi itu pada saat menghukum wasit sifatnya internal di Jawa Tengah saya sudah sampaikan kepada teman-teman wasit bahwa wasit di Jawa Tengah itu banyak dan kita merekrut wasit banyak-banyaknya sehingga kalau wasit ada yang salah melakukan kesalahan dia harus kita bina harus mau diistirahatkan diistirahatkan kita main nggak main-main satu tahun gitu jadi nggak cuma dua pertandingan tiga pertandingan diistirahatkan ya enggak waktu satu tahun jadi kemarin sudah ada beberapa yang baru ini putus sama tembang itu ada ini masih proses investigasi tapi kita semuanya bersikap tegas kepada semua kalau saya dari aspro itu kita fokus pada petugas wasit ini melakukan memberikan keputusan-keputusan yang melanggar law of the game atau nggak terkait ada isu orang itu atau apa ya itu peneranannya sudah pihak kepolisian tapi kalau di aspro jelas kita lihat Pak CS ini kan katanya cukup seumur hidup kalau kita jagain itu aja dari kasus itu aja kita nggak berpikir sampai kemana-mana itu kan keramainya kan disuruh keluar sama supporter dan itu kan yang penting petugasnya kalau kita petugasnya ini ini harusnya handball, di handball nggak? ini harusnya observe, observe nggak? ya, slow of the game-nya tuh bener nggak? kalau nggak bener, kita inginkan kita inginkan makanya saya lihat ya ini kan merasa dihubungi si hati-hubungi si hati-hubungi hanya melihat aja tapi kenapa kamu menunjukkan kalau dia itu mafia bulat di situ oh, naktus dalam pertandingan tersebut karena dia kan protesnya nggak lebih itu kan saya ingin menanggapi dari bapak misalnya nggak nanggapi saya nggak ngomong apa-apa dari aspro itu nggak ngomong apa-apa lho dari aspro tidak menunjuk apapun lho itu kan persepsi supporter versi pekalong setahun saya lho dia si malancarain dengan itu dia ngomong wah ini perusahaan disetting nih pertandingannya ini ada persia ini gitu kan supporter kiri-kiri ya kan yaudah, protesnya nggak supporter aja pak kalau saya fokusnya hanya diwasit ya tapi sudah kenya investikasi keterangan udah masih kita investigasi kalau kita buka rekaman ternyata ada beberapa keputusan yang dianggap salah ini bahasanya kita hukum selesai tim ada yang berantem kan ada asisten latin yang hukum kan jadi hukum kita ranahnya disitu kita nggak ikut ranah publik ranah asumsi dari supporter kemarin makanya ada yang nuduh-nuduh ini yang nuduhnya ditanya ingin bilang dari kita kan bukan dari kita tapi kita memang di gawat tengah kita tegas kepada siapapun klub kalau salah kita hukum masih salah kita hukum orang-orang yang masuk dalam kategori personal loggerata di sepak bola jelala masuk di ruangan tinggung sepak bola kita hukum kita hukum kita hukum kita hukum kita hukum terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter